Jika merokok berat dan ingin berhenti, khususnya di Kabupaten Tanah Laut bisa datang dan mencoba ke poli berhenti merokok yang ada di Puskesmas Kurau. Di Puskesmas tersebut bertugas seorang dokter yang siap melayani masyarakat yang ingin berhenti merokok melalui metode totok. Papan pemberitahuan seperti ini seringkali kita lihat di fasilitas umum seperti rumah sakit, Puskesmas, dan rumah ibadah. Larangan merokok ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mengurangi ketergantungan masyarakat akan rokok, tak terkecuali warga tanah laut. Bagi yang ingin mengurangi kebiasaan merokok atau berhenti, dapat mencoba terapi totok berhenti merokok yang diperkenalkan dokter Aulia Rahman. Banyak orang kesulitan berhenti merokok meskipun sudah melakukan berbagai upaya. Salah seorang dokter Aulia Rahman yang bertugas di Puskesmas Kurau punya trik atau cara tersendiri dalam mengurangi atau menghilangkan kebiasaan merokok yakni dengan cara totok. Dokter Aulia Rahman merupakan pengasuh poliklinik pengobatan tradisional atau polibatra yang dapat membantu pecandu rokok dengan metode totok. Berdasarkan metode yang dipelajarinya, ada beberapa titik yang disentuh dengan totokan dalam mengobati pasien, yakni diubun-ubun, alis mata, samping mata, bawah hidung, jagu, bawah tulang selangka, ketiak, dan bagian dada. Jadi kalau untuk sembuh, kita ada lembar hold up, jadi selama satu minggu di terapi, ini lembar objektivitasnya, kalau pasiennya sembuh, yang sudah mengaku mengurang banyak pasien, yang mengaku awal, yang tidak mungkus jadi satu bentuk remit, yang berkurang, makin berkurang. Yang setok lalu? Yang setok lalu ada. Metode terapi berhenti merokok ini sudah diikuti banyak warga tanah laut, salah satunya Wahyudin, warga Batibati, dan Hilmi. Keduanya mengaku sebagai perokok berat yang dalam sehari menghabiskan tiga hingga empat bukus rokok. Bagaimana perasaan pian setelah ditotok nih? Apakah ada perubahan dengan merokoknya? Alhamdulillah sekarang perasaan yang ada lagi, tapi merokok, kayak selambar, ini ketika merokok, merubah menjadi pahit. Sudah pahit sama sekali beratnya lah ini? Apakah pian setelah ini akan benar-benar berhenti merokok? Gak aset-asetnya kemudian lagi kita ingin untuk merokok. Sudah hilang sama sekali lah. Gak aset yang sama sekali ingin untuk merokok setelah ditotok. Setelah ditotok tadi, apakah masih ada rasa ingin merokok atau ingin sudah berhenti? Sudah hilang, sudah pahit lah sama sekali. Sudah pahit sudah. Kalau mencium aset-aset berokoknya sudah, sudah kadang-kadang lagi berokok lah. Sudah pahit dahin. Kala pusing. Terapi berhenti merokok yang dilakukan Dr. Aulia Rahman, merupakan gabungan acu poin dengan aspek kerohanian. Di mana selain mendapat ketukan atau tapping di bagian yang sudah ditentukan, pasien juga diminta untuk mengucapkan doa sesuai dengan agama masing-masing sebelum menjalani terapi. Dari Tanah Laut, Zulkitli Yunus, Aydus melaporkan. Terima kasih telah menonton!